Halo, kembali lagi dengan saya Erwin. Nah, di video kali ini saya akan membagikan video tentang beberapa jenis handphone terbaik yang sangat-sangat murah di bawah 1 jutaan. Penasaran kan? Tapi seperti biasa sebelum masuk ke videonya, boleh dong kalian subscribe dulu channel ini, serta jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya, biar kalian semua gak ketinggalan update-an terbaru di channel ini. Oke? Baiklah, tanpa banyak masa basi, langsung saja kita masuk ke videonya. Yang pertama, Samsung Galaxy A2 Core Galaxy A2 Core memiliki layar berukuran 5 inci dengan resolusi QHD. Secara total, ponsel ini memiliki 2 kamera. Satu kamera di depan dengan resolusi 5MP f2.2, dan satu lagi ada di belakang dengan resolusi 5MP f1.9. Galaxy A2 Core ditenagai chipset Exynos 7870 Octa Core yang dipadu dengan RAM 1GB dan media penyimpanan internal 8GB. Ukuran RAM memang kecil, tapi kinerja ponsel diklaim masih mumpuni. Sebab, aplikasi yang termuat adalah versi Lite atau lebih ringan dibanding versi Android regular. Misalnya saja YouTube Go, Google Go, Gmail Go, Files Go, atau Assistant Go. Dengan ukuran yang mini, otomatis ruang penyimpanan masih longgar dan hemat daya. Selain itu, aplikasi juga akan mengkonsumsi daya yang lebih sedikit. Di bawah cangkang terbenam baterai berkapasitas 2600 mAh yang bisa diisi dengan konektor micro USB. Hape ini dibanderol dengan harga Rp 995 ribuan saja. Yang kedua, OPPO A37 Ada beberapa keunggulan spesifikasi OPPO A37 yang membuatnya populer pada masanya. Salah satu keunggulannya adalah sektor kamera yang disukai oleh konsumen wanita. OPPO A37 sendiri berbekal kamera utama berkekuatan 8MP yang dipadukan dengan fitur autofocus dan LED flash. Sedangkan kamera depan OPPO A37 ini sebenarnya relatif standar saat itu, yakni hanya berkekuatan 5MP pixel focus. Hal yang membuatnya populer adalah efek beauty siamik dari OPPO A37 dan membuat wajah pengguna terlihat lebih putih serta mulus. Kinerja OPPO A37 sudah memadai dengan dukungan chipset Qualcomm Snapdragon 410 yang mengusung prosesor quad-core kecepatan 1,2GHz dan dipadukan dengan memori RAM 2GB dan ROM 16GB yang masih bisa ditambah melalui slot microSD. OPPO A37 ini dibekali baterai berkapasitas 2630 mAh. Dan untuk harganya sendiri, handphone ini dibanderol dengan harga Rp 890 ribuan saja. Yang ketiga, Infinix Smart 2 Dirilis bulan Agustus 2018 lalu, handphone ini memiliki layar IPS TFT 5,45 inci yang beresolusi 720 x 1440 pixel. Menggunakan chipset Mediatek MT6739 CPU Octa-Core 1,5GHz Dipadukan dengan 2GB RAM dan memori internal 16GB yang masih bisa ditingkatkan menggunakan microSD hingga 128GB. Lanjut ke bagian fotografi yaitu kamera belakang beresolusi 13MP f2.0 AF dual flashlight. Sedangkan untuk kamera depannya yaitu 8MP f2.0 dual flashlight. Dan yang terakhir baterai yaitu 3050 mAh. Untuk harga, handphone ini dibanderol dengan harga Rp 1 jutaan saja. Yang keempat, Redmi Note 2 Keunggulan Xiaomi Redmi Note 2 ada pada bagian dalam ditunjukkan dengan penanaman prosesor Octa-Core dengan kecepatan yang super. Disempurnakan juga dengan chipset Mediatek MT6795 Helio X10. Untuk kapasitas memori internalnya disediakan 2 pilihan. Pilihan pertama dengan memori internal sebesar 16GB yang memberikan prosesor dengan kecepatan 2.0GHz. Sementara pilihan kedua hadir dengan memori sebesar 32GB dengan kecepatan mencapai 2.2GHz. Pada sektor fotografi, mengusung kamera belakang dengan resolusi mencapai 13MP f2.2 serta didukung fitur PDAF juga fitur LED+. Sementara untuk kamera depan, resolusinya 5MP. Semua keunggulan dari segi spesifikasi dan fitur ditunjang oleh baterai yang daya tahannya lama yakni berkapasitas 3060 mAh. Dilengkapi pula dengan fitur fast charging yang mampu meningkatkan waktu pengisian baterai hingga 60% selama 30 menit. Smartphone ini dibanderol dengan harga Rp 615 ribuan saja. Nah, itulah beberapa rekomendasi handphone terbaik plus termurah di bawah Rp 1 jutaan. Jika kalian tertarik, silahkan cek link yang ada di deskripsi. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Bila merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Saya Erwin Heriana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.